Halo guys semuanya Selamat datang lagi di channel youtube saya Ana Budi Putri Aggredited Jewelay Professional By GIA Nah hari ini Kita akan bahas satu topik Yang gak kalah menariknya Nah yang sekarang lagi ngetrend nih Zaman dulu kan orang Tau emas itu warnanya apa? Kuning kan? Memang bener emas itu warnanya kuning Nah tapi sekarang juga sudah beredar di pasaran Emas putih dan ada juga yang disebut Rose gold Yuk kita cari tau perbedaannya Antara ketiganya Oke sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini Supaya kalian lebih ngerti lagi Tentang perbedaan emas kuning, putih, dan rose gold Oke yang pertama Emas kuning Nah emas kuning ini Di dalam perhiasan sudah umum dari zaman dulu Memang pada dasarnya Emas itu warnanya kuning Nah emas murni yang kalian sering lihat Juga warnanya kuning Emas batangan juga warnanya kuning Namun dalam sebuah perhiasan Memang kadar emas itu tidak selalu 100% Pasti ada campuran-campuran lainnya Nah emas kuning ini banyak dicampur dengan campuran Perak dan tembaga Dan juga ada kadar rhodium tertentu Supaya tetap menjaga warnanya tetap kuning guys Nah sedangkan yang kedua Emas putih Emas putih itu emas yang memiliki beberapa campuran lain Seperti perak, timah, nikel, dan rhodium Ketika bereaksi Maka set warna yang tersebut akan berubah menjadi warna putih Nah namun emas putih ini juga memiliki Bisa memiliki kadar yang sama dengan perhiasan yang emas kuning Biasanya kadar tersebut bisa mencapai 75% Atau yang biasa disebut dengan emas tua Nah satu lagi Yang namanya emas rose gold Emas rose gold ini Mengapa sebenarnya warnanya bisa rose gold? Karena ada campuran tembaganya guys Nah campuran tembaga yang sedikit banyak Memang warna asli dari tembaga itu sendiri Sudah kemerah-merahan Ketika dicampur dengan emas Makanya menjadi warna rose gold Nah warna rose gold sendiri Sangat populer di kalangan milenial Atau kalangan fashion yang sekarang ini sedang ngetrend gitu Karena warna rose gold ini unik, cantik dan juga gak ngebosenin Nah untuk lebih jelasnya Kalian bisa lihat gambar yang sudah saya bikin ini Perbedaan warnanya Nah kalian sekarang sudah tahu Gimana cara mereka atau produsen Atau pabrik berhiasan bisa mencampurkan berbagai macam bahan Sehingga mengeluarkan reaksi warna menjadi putih atau rose gold Nah itu dia perbedaan emas kuning, emas putih dan rose gold Secara singkat dari saya Semoga kalian lebih semangat lagi untuk belajar Dan supaya saya lebih semangat lagi Jangan lupa klik like, subscribe dan komen channel youtube ini Terima kasih guys